Intro Tim Komisi 10 DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dede Yusuf Macan FND melakukan kunjungan kerja spesifik bidang kepemudaan ke Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Komisi 10 DPR RI tersebut diterima oleh Wakil Gubernur Wagup Kalteng Edi Pratowo bertempat di Aula Jayang Tingang Kompleks Kantor Gubernur Kota Palangkaraya pada Kamis siang 9 Februari 2023. Menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Sugianto Sabran, Wakil Gubernur menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik kunjungan Komisi 10 DPR RI yang kali ini dalam rangka menyerap aspirasi daerah terkait pembangunan kepemudaan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf dalam sambutannya menjelaskan tujuan kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI ke Kalteng untuk mendapatkan masukan yang konstruktif secara langsung dari pemangku kepentingan dan dari para pemuda di Kalimantan Tengah. Saat dijumpai awak media, seusai kegiatan Edi Pratowo menyatakan bahwa pemerintah Provinsi juga akan memikirkan dan menyikapi persoalan pemuda-pemuda yang kebingungan setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Pertemuan hari ini dengan Komisi 10 yang memiliki salah satunya pemudaan adalah sangat baik sekali. Ini sebagai bahan yang majuan komunikasi kita, silaturahim kita, dan sekaligus kita menyampaikan dengan melibatkan komponen pemudaan ini bagaimana seharusnya. Yang dilakukan kita, pemerintah daerah, provinsi, bekerjasama dengan pemupatan kota dalam rangka persoalan-persoalan pemudaan. Jadi setelah mereka selesai pendidikan itu mau dikemanakan. Nah tentu dari pemerintah provinsi pun kami harus memikirkan itu dan harus menyikapi itu. Caranya kita bukan hanya kaya dengan sumber budaya alam, tapi kita juga menjadi bagian dari program Ketaran Panah Nasional dan Manipun Estir yang ada di beberapa tempat. Nah ini pembangunan kita dibagi tiga juna, juna barat, juna tengah, juna tinggal yang memiliki karakter struktur lahan yang memang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang sesudahkan tadi, yang perlu dikemanusia. Nah tinggal bagaimana nanti ke depan kita menggerakkan pemudaan ini, salah satunya adalah di lokasi potensif, bisa untuk menjadi petani milenial. Nah ini yang selalu digaungkan oleh Bapak Gubernur, mereka terlibat pendidikan vokasi tadi, sehingga mereka siap kerja. Jadi ke depan harapannya ya tidak ada perusahaan-perusahaan yang membuat kita pemudaan ini nanti kemana. Kami terima kasih dari Komisi 10 mendukung program yang akan dicanakan, dan mudah-mudahan ini kita bisa gayung bersambut, dan bisa membuat Kalimantan Tengah yang sesuai dengan visi dan misi kita untuk melibatkan pemudaan ini bisa terwujud di dalam. Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli gubernur, dan kepala perangkat daerah provinsi, Ketua DPD KNPI Kalteng, Ketua KNPI Kota Palangkaraya, Ketua Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, dan Perwakilan Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan. Dari Palangkaraya, Hari Melaporkan. Dari Palangkaraya, Hari Melaporkan.